Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang dimotori Kadistik Mimika WLMNA mengunjungi SD Impres Nayaro Distrik Mimika Baru pada 8 Juni 2023 untuk melihat langsung kondisi pendidikan di sana bersama PT Freeport Indonesia sebagai mitra pemerintah. Dalam kunjungannya tersebut, berbagai aspirasi terkait pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar Nayaro disampaikan Kepala Sekolah SD Impres Nayaro, Engelbertus Oraipuku, beserta guru SD Nayaro. Kunjungan Dinas Pendidikan Mimika bersama PT Freeport Indonesia adalah terkait program Orbit Guru Merdeka, program Balai Pustaka sebagai perpustakaan digital, pemberian makanan tambahan bergisi, serta renovasi perumahan guru di SD Impres Nayaro, di mana hal tersebut menjadi salah satu program pembangunan berkelanjutan SDGIS oleh sektor swasta sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dalam kesempatan tersebut, Kadistik Mimika Welemna mengapresiasi langkah yang diambil oleh PT Freeport Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam program dukungannya untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan di Mimika. Tim hari ini berkunjung ke Nayaro, salah satu diskusi kami sebelumnya dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahwa akan ada rencana kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait program Orbit Guru Merdeka, itu salah satu programnya juga, terus Balai Pustaka, itu perpustakaan digital, dan salah satunya adalah renovasi empat rumah guru dan dapur, serta pemberian tambahan makanan gisi bagi anak-anak di Nayaro. Ketiga program ini akan kami bicarakan dengan Kepala Dinas untuk secara teknisnya diatur oleh Dinas, tapi secara sponsor akan disponsori langsung oleh PT Freeport. Ini merupakan program komitmen sosial PT Freeport mendukung dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, khususnya memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak Amume dan Kamoro yang menjadi generasi penerus di Tanah Mimika. Kami juga ada program-program lain yang bekerjasama juga seperti kesehatan, seperti ekonomi, dan juga beberapa program-program lain yang mendukung pemerintah serta lembaga-lembaga adat yang berada di Kabupaten Mimika. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih karena orang Dinas sendiri, terutama Bapak Kadis sendiri, melihat situasi dan kondisi di Nayaro. Terus kedua, saya bersyukur juga untuk Freeport, karena datang bisa membangun atau renovasi perumahan guru. Itu yang saya selama ini idam-idamkan. Itu saja atas perhatian. Hari ini, dan program saya dengan semua pejabat di Dinas, kami harus turun lapangan. Turun lapangan, kami dilihat langsung dan dengar langsung dari kondisi pendidikan di masing-masing sekolah di Kabupaten Mimika. Dan hari ini, saya dengan pihak Freeport, dan mereka punya program untuk terlibat dalam pendidikan program pendidikan khusus di Nayaro. Mereka punya program itu mereka Rehab. Rehab empat rumah guru yang ada di Nayaro. dan tambah dengan dapur, dapur umum untuk Bapak dan Ibu Guru di Nayaro. Nanti selesai hari ini juga, besok kita setelah datang surat perjanjian kerjasama. Mereka dengan pendidikan, inas pendidikan. Dan secepatnya, mereka Rehab semua empat rumah guru di Nayaro, sehingga guru-guru bisa betah dan tinggal dengan baik di Nayaro. Kondisi di Nayaro, kami sudah lihat, dan tadi kami sudah rapat dengan para sekolah dan jajaran dan semua pihak yang ada di Nayaro. Laporan mereka sudah sampaikan kepada kami, dan kami akan siapkan untuk usulkan. yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan sekolah, bisa kita anggarkan di perubahan. Sedangkan yang fisik, di sini, itu kita anggarkan di 24. Dan kondisi di Dewan Guru hanya, hanya 8 orang. Sedangkan muridnya 135 orang. Jadi, ini harus ada penambahan, guru. Guru agama, guru penjas, dan lainnya, kita akan turunkan ke Nayaro. Dan ini sama, nanti kami turunkan ke semua kampung, kami akan lakukan seperti ini. Nah, sehingga, anak-anak bangsa yang ada di masing-masing kampung khusus Nayaro, ini dididik anak-anak ini ke depan, supaya anak-anak ke depan bisa jadi orang di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri. Itu yang kami tujuan langsung ke lepangan, ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, kami pastikan kondisi seperti ini. Dan saya atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak FRIPOT, yang terlibat penuh untuk bisa bersama dinas pendidikan untuk melihat dan membangun fasilitas untuk generasi anak bangsa yang ada di Kabupaten Mimika. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan FRIPOT dengan jajaran atas kebersamaan, kekompakan, untuk kita membangun anak-anak yang ada di Mimika. Mimika! Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV